Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa masyarakat wa salimu barik ala si'idina wa lana muhammadin Wa ala alihi wa shawfi asmain nama ba'du Mungkin saya akan tersani bahmus Sedantan Turya Ki Bisri, Besahya, Besiakut, Besihani, Sedantan, Merekan Kersaniporo Tiai Termasuk Wonton Sangking BPNU Niki Ngaos Dato Ki Bisri yang saya kenang adalah penulis makna gandul tafsir nawa al-ibdris Al-ibdris itu makna ini ku ad-dhabul khalis, emas yang murni Kulau baca banyak al-ibdris, juga baca banyak al-iklil Juga baca banyak terjemahan kemenak Juga hampir rata-rata terjemah yang ditulis Kiai Kiai Indonesia Mulai yang NO, setengah NO, sampai ahli sunnah, sampai setengah ahli sunnah Ini ku atas nama ilmu saya baca Ini penting untuk kepastian bahwa Quran itu milik semua Tidak milik kelompok tertentu, tidak milik ormas tertentu Sehingga ini ku lalu maknanya Sesuai maknotek Ki Bisri, terus ku lalu maknanya Jawa Pagan, sesuai tulisan Ki Bisri Ku lalu ceritakan untuk guliah juriah ini, Wonton Samih, Wonton Raffi Dulu yang diantara yang menulis ini namanya Kiai Nawawi Kiai Nawawi ini ku mantu Kiai Munawir Ketika mondok itu buyut kula itu damaran Jadi ketika proses cetak di Menara Kudus, diantara penulisnya itu Kiai Nawawi Seorang hafid menantu Mbak Munawir Mengkini ku lalu mau coba duha, tapi sederinya ku lalu mau kodimai Ku lalu maknanya persis, tidak ada yang saya rubah Ku lalu cerita tentang beberapa yang ngaji di sini Antar Mufasir, Mufasir yang memang benar-benar Mufasir Bukan permakan yang dimaklumatkan sebagai Mufasir, Mufasir asli Itu mengukur orang nertindak itu gampang Misalnya begini, nanti diwat duha, ini nanti saya maknanya diwat duha Ada kata Alam yajid kaya timan fa'ahwa Kemudian wawajadaka dolan Mungkin kalau maknanya ini kurut, ini hanya beberapa menunjukkan betapa Kiai Bisri itu sebelum menulis itu mutola'ah Ini ditulis, ditulis dolan ingkang orang ngerti Jadi wawajadaka dolan Nemu soporobuka yang siroh, ini buatan keluar rubah ini persis Dolan ingwong sing orang ngerti Fahada mongko nudoakan airobuka yang siroh Jadi begini Raffi, sampai saya kasih tahu Dolan itu asli maknanya ini bukan sesat itu buatan Dolan itu tidak tahu Kemudian tidak tahu itu untuk hal yang ekstrim, tidak tahu apa itu namanya sesat Orang kalau orang roh pengiraannya itu kebables Tapi kalau orang roh duha, di sekolah ini orang apa? Maksudnya orang roh duha itu orang kudura duha Maksudnya buatan nateh berjuang atau pidato atau apa itu ngerti duha itu buatan Ini itu buatan Kiai, rati Yahudi, nangkab itu ngerti duha Ratih, buatan rati, ini itu tidak boleh seorang ulama ngerti duha Dolan itu maknanya sesat Sehingga dulu orang Arab bilang Orang yang tidak tahu jalan ya Dolan ini torek, dia tidak tahu jalan itu Nah karena kelamaan orang itu maknanya ini dola sesat Sehingga kebingungan ketika ada ayat wawajatah ke dolan Karena Nabi tidak mungkin di statuskan apa? Sesat Itu resiko atau efek dari orang tidak mempelajari ilmu lukot secara nyelimet, secara detail Sebetulnya dola itu dola anitorik, dola tinnakoh, kontak saya hilang Itu biasa di bahasa Arab Nah, sehingga saya beri sekian contoh Nanti kalau maknanya ini cerita betapa alimnya Kibisri Karena sanat saya, sanat kita semua dengan Kibisri itu mirip-mirip Kibisri alim itu ngaji Kekholil Harun Kekholil Harun keluarga Sarang Beliau masih keponakan sama Mbak Huzali Pendiri Madrasah Pondok Sarang Asmani Mbak Huzali Gadah Dulur Asmani Basinto Kemudian kemudian terus konten Mbak Kholil Harun Terus konten Mantuki Bisri Terus konten Turiam Mbak Huzali Terus ke Sadib dan seterusnya Turiam Dulu mas saya sarang Kekholil Harun itu punya kakak yang sangat alim Asmani Umar Harun Ini kurian ngawas tangk Mekah Era kakaknya Syed Abibakar Sato Namanya Syed Umar Terus beliau dapat ijazah Saratnya alim wapal kitab matan Makanya syaratnya wang alim itu harus banyak hafalan Kemudian sebagian Kiai yang ngapalkan betul Sebagian majibkan ke santrinya, Kiainya enggak apal Nah itu mulai musibah nih Sibuk menduk hitamu, sibuk menduk tokoh politik Terus santrinya diwajibnya dikneurah Nah ini aku mau mulai kacau nih Saya Alhamdulillah ada jenis Kiai yang seperti itu Terus ini cerita orang ngapik Buatnya ini buatnya nyindir-sintir-sintir Ini biasa mau buatnya nyindir-sintir-sintir Ini pacakan ngapalkan, maksudnya normalnya ngapalkan Nah sehingga Kiai Umar Ini itu gada kitab namanya Islahu al-Sunilwarok Ini semacam alfiah, itu tentang naku Kekholil, halimnya yang paling malakah, itu naku Kekholil Harun Era kibisri, itu yang paling malakah, itu naku Meskipun beliau mutabakhir di beberapa fan ilmu Itu yang paling malakah naku Sehingga beliau nulis Awsatul Masalik Terjemahnya alfiah ini malik naku Kados, mau malakah, mau nyaman Mau kalau terus aku Dolan itu dipakai Quran di beberapa ayat Misalnya, anak-anak Nabi Yaakob Itu bilang ke bapaknya Padahal bapaknya seorang nabi Ketika bapaknya terlalu merindukan Yusuf yang hilang Itu disebut Inna kalafi dola likal kodim Engkau bapak terlalu rindu ke Yusuf Rindu yang sampai orang tidak terkontrol Bahasa Arabnya juga Inna kalafi dola likal kodim Begitu juga ketika Zulekho Begitu mencinta Yusuf Sampai kehilang kestabilannya Itu orang Arab Atau pengikutnya Atau orang sekilirnya bilang Innala naroha fi dola li mubin Jadi kata Dolan disini itu Sepadan dengan kata-kata Dolan Yang digunakan untuk orang-orang baik Tetap dibahasakan apa? Dolan, tapi bukan berarti tersesat dari petunjuk Tapi tersesat dari Hal yang harusnya tahu Tapi sementara ini tidak tahu Ya makanya disini Mbak Pisri Yang maknanya Dolan yang orang ngerti Terus Fahad Kulau maknanya ini dari awal Kersananya Baruka Bismillahirrahmanirrahim Wadduha demi waktu Duhan Ini kulauan persis Walayli demi bengi Idha saja nalikane nutupi Opolayl Mawadda'a orang ninggalna Kaing siro soporobuka Pengeran iro Wama kolan ora gedeng Airobuka Nah ini terus Kei Bisri itu gini penjelasan Ngentikan Sici waktu Kanjeng Nabi susah Prihatin Jalaran Rodo suwi Oraono Wahyu tumurun Sehingga Suaranya Wong-wong kafir Angger getake banget Terus Beliau cerita Bahwa Asbab binusul ini Adalah komentar-komentar Wang kafir Kalau wahyu terlambat Itu berarti Muhammad Sedang ditinggalkan Tuhannya Sedang diabikan Terus Ada maklumat dari Allah Mawadda'akarob Buka Waman Allah Kolam Artinya begini Tanpa nyindir siapapun Sebetulnya Kritik Atau suara di luar sana Termasuk suara orang kafir Itu ternyata Sama Allah ya dijawab Bukan karena orang kafir Terus layuk Ba'u bi kolih Kita ambilkan pendapatnya Kita biarkan Kalau perlu dijawab Ya di apa Jawab Toh jawaban itu Kalau objektif Kalau real Itu pasti itu yang didengar Saya ulang lagi Jawaban itu Kalau objektif Real itu pasti yang didengar Karena tidak ada ceritanya Hak dengan batil Itu menang apa Batil Dalam pepatah orang-orang sufi Yang ahli hakikat Lato kotali zolam Amanan nur Gak ada ceritanya Segelap apapun Gelap gulitam Bisa mengalahkan cahaya Kamu di hutan Kayak apa gelap gulitanya Kamu bawa satu korek Itu menjadi padang apa enggak Padang tetap Gak ada gunanya semua Gelap kayak apa Kalau ada nur Lato kotali zolam Amanan nur Makanya saya ini termasuk Jenis kiai yang pede Percaya diri Bukan karena saya merasa Paling benar enggak Barang hak itu Pasti menang Pasti didengar Saya berkali-kali cerita Logika tauhid itu Logika yang bisa Dianalisis dengan cara apapun Dan saya cerita Di mana-mana Sehingga ketika Malikat Jumawa Bahwa iman mereka Lebih tangguh dari manusia Karena mereka Yahidu al-janata wan-nar Mungkin sebagian malikat itu Ikut bikin raka Ikut bikin surga Tapi imannya tentang Allah Itu manusia Kita yang disini Tidak kalah Termasuk Nyunsewus Yang biasa delok dangdut Yang biasa mancing Enggak jelas Yang biasa ngerumpi Yang biasa ngopi Kok imannya enggak kalah Iman tasdiknya Jangan tanya solehnya Solehnya pas-pasan Tapi imannya itu bisa Luar biasa Karena apa? Semua kalau ditanya Ini kata Imam Amudi Manusia itu kalau ditanya Angka 2, 3 Pasti asal usulnya apa? Satu Makanya saya cerita di mana-mana Seh Mahfud At-Turmusi Itu adalah guru-gurunya Mbak Hashim Orang tahu semua Sanat Mbak Hashim Paling dipakai itu Lewat Seh Mahfud Termas Meskipun Mbak Hashim Yang pernah ngaji Mbak Soleh Darah di Semarang Tentu ngaji abahnya Mbak Asari Tapi yang paling sering dipakai itu Seh Mahfud At-Turmusi Beliau ini murid langsung dari Yang karangi Anah Namanya Saya Tabibakar Satwa Itu Seh Mahfud At-Turmusi Itu yang ngarang Nailul Makmul Sarahnya Lubul Usul Karangnya Seja Karyal Dan dari karangan itu pula Mbak Sahal bisa ngarang Tori Kotul Husul Juga nyarai Lubul Usul Dulu naskah itu ada di Ki Mansur Abahnya Lek Koyum itu Karena Ki Mansur bin Khalil Ki Khalil termasuk Katimnya Sehingga Tentu ngerti cerita NU Yang dari segi keulamaan Benno Rahman Kurungu cerita yang lain Cerita dari segi keulamaan Sehingga Imam Amudi terus cerita Beliau ketika Wafat Itu muridnya itu Janggal Janggal itu ragu Guru saya masuk surga Nggak Karena si hidup-hidupnya itu Ngajar Matematika Boten ngajar Hizib Yurah ngajar istri Gosa Ngajar Matematika Tapi di luar dugaan Di alam-alam kasyaf Alam roh itu Allah ngintikan gini Ya Amudi Terus dudukkan di kursi terhormat Kamu ngajari malaikat saya Tentang Tauhid Mereka ngira Kalau Tauhid manusia itu Kalah dengan malaikat Semua Maudi ngajar Istadilla ala wahdaniyati Bikadruti malaikati Sama si apal teknya Istadilla biwahdaniyati Bikadruti malaikati Malaikat itu Tunjukkan logika Tauhid Di depan para malaikat Malaikat mendengarkan semua Karena mereka Nggak ngira Ada logika Yang menjadikan orang Begitu yakin Bahwa Allah itu Al-Wahidul Ahadu Sumat Allah itu Esa Imam Wahid itu Dengan gambarnya ngomong Imam Amudin Al-Isnan Wasalah sah War-robi'ah Ilamala nihayat Allah Nisbatu dalika Ilam wahid Nisbatu far'i Ilam asli Hanya satu Satu koti ya Angka dua Tiga sampai Satu miliat Satu triliun Nisbatu dalika Ilam wahid Kalau dibanding angka satu Semuanya Nisbatu far'i Ilam asli Semuanya cabang Yang pokok adalah Satu Jadi alam Kayak apa jumlahnya Kayak apa ruwetnya Tetap dimulai dari Satu Yaitu Allah Yaitu Allah Al-Ahadu's Yaitu malaikat Manduk-manduk semua Manduk Potongannya Dungun kok Iman Maksudnya Ngunu Macem-macem Mancing Mancing Proposal Macem-macem lah Iman itu Tetap Tetap Melanik Kulauan itu Bayi jari kiai Kulauan itu jari Pengakir Untuk kiai lurus Senggah lurus Selain Masalah Iman Tetap Tapi Tuntut benar Teman-teman Tapi Masalah Iman Harga mati Karena Logikanya Tadi Logikanya Luar biasa Kedua Imam Amuti Gambar Gambar Katus Kulauan Reso Gambar Nah Bambu sakit Bambu Gambar Senggah Gambar Orang itu Gambar Dinosaurus Gambar 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 Gedung Mesti dimulai Dari satu Titik Itu Nuktatil Wujud Ini Isyarah Al-Ahad Sumat Ini Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Quran Dimulai Bismillahirrahmanirrahim Dimulai Dengan Titik Titiknya Ba Itu singkatan Dari Bikana Makana Wabiyakunum Mayakun Mulai Kulau Suwan Ini Barokai Ngaji Jangan Harus Yakin Dengan Keyakinan Iman Seperti Itu Kalau Kita Ngalami Problem Ekonomi Problem Politik Problem Sosial Iman Ini Tidak Bisa Guyah Karena Berdasar Wajib Akli Berdasar Wajib Akli Bahwa Wujudnya Allah Itu Wujud Yang Berbasis Wajib Akli Hubungannya Dengan Akal Tidak Dengan Sosial Kalau Hubungannya Dengan Sosial Kan Orang Islam Kere Kere Wah Berarti Islam Benar Tapi Kere Masalah Iman Tetap Harga Mati Itu Barokai Pengajaran Bahwa Iman Kategorinya Masalah Wajib Akli Bukan Urusan Sosial Kalau Kalau Di Sengiti Angkat Susah Susah Ketika Ketika Hubungan Masyarakat Urusan Sosial Kalau Taman Pertamu Ketika Taman Matur Terus Senang Kalau Taman Terus Bahaya Senang Berdasar Servis Sosial Bahaya Kalau Ketika Ketika Taman Panjen Tak Jajal Ben Senang Tidak Wajib Akli Tapi Ketika Radikramat Lalah Rang Efek Maksudnya Ketika Ketika Beberapa Ketika Rukus Ketika Taman Ketika Guling Tenang Kalau Rang Terus Sosial Maksudnya Ketika 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 Agama Ini Harus Dikawal Dengan Wajib Sehingga Pilihan Beda Dalam Pilkada Pilpres Pilihan Ormas Tidak Efek Karena Urusan Iman Urusan Wajib Taman Agil Ini Penting Mohon Terus Ini Ketika Niat Mulai Putu Putu Ini Saming Mulai Waw Dawa Bambu Kudu Ini Mocok Kukwe Tadi Kulau Sementara Sementara Mocok Putu Putu Ini Mesti Top Kulau 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 Terus Kalau Antarmu Fasir Ketika Mbak Bisri Makan Nidolan Engkang Orang Ngerti Itu Langsung Tahu Betapa Beliau Itu Belajar Ini Kulau Wocok Di Beberapa Tafsir Yang Pokok Pokok Karena Yang Baca Ini Sudah Banyak Di Antara Kekharis Sodako Teng Semarang Pernah Mbah Kulau Mbah Mu'ad Teng Kajen Yang Baca Al-Ibris Itu Banyak Di Wono Sobo Keluarga Kemuntah Itu Banyak Sehingga Untuk Manurut Monggol Termasuk Tentu Utamanya Mbah Mu Sendiri Kulau Wocok Kata Wawajat Kadolan Teng Genesawi Diterangkan Pertama Dijalalin Amma Anta Alehi Minas Syariah Engkau Itu Tidak Tahu Syariah Apa Yang Harus Anda Ikuti Karena Di Arab Itu Ada Sektor Jahiliah Ada Agama Yang Lebih Tua Yaitu Di Medina Ada Yahudi Nasroni Nabi Saat Itu Belum Tahu Harus Ngikuti Yang Anil Hakki Jadi Yang Dimaksud Dolan Adalah Nabi Tidak Tahu Harus Ikut Apa Pas Itu Kan Ada Kelompok Besar Yang Nyembah Berhala Ada Kelompok Besar Nasroni Yahudi Dan Beberapa Yang Lain Nabi Tahu Harus Ikut Yang Mana Laitu Disitu Maksudnya Dolan Karena Nabi Itu Umi Umi Itu Tidak Tahu Kemudian Dikasih Tahu Allah Ini Inadina Islam Ya Clear Betapa Alimnya Kibisri Ketika Milih Dolan Dimaknani Orang Ngerti Jadi Andai Kan Min Awalil Amri Kibisri 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 Makanan Dolan Tersesat Beliau Masih Sukeng Mungkin Dikomplen Mbak Maksum Mbak Mbak Alim Mungkin Disini Dikomplen Mbak Mbak Burur Alim Disini Berhubung Sudah Benar Maka Dibiarkan Beredar Ya Akhirnya Laris Mbak Royalty Rappi Laris Maksudnya Amma Naft U Terus Hasilnya Dua Ake Rauh Mbak Dua So Laris Maksudnya Apa Amma Naft U Manfaat Ake 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 Wartanya Ini Nak Laris Berarti Hasil Ake Ujahiliyah Pikiran Ujahiliyah Ya Sampai Ake Ujah Di Utak Rappi Oh Wamok Ternak Utak Jadi Kalau Antar Mufasir Itu Satu Kata Misalnya Begini Saya Cerita Pentingnya Nak Misalnya Maknani Bismillah Itu Orang Nak Lebih Berdebat Begini Bismillah Itu Kelawan Nyebut Asmane Allah Yang Kamu Mintai Tolong Itu Allah Apa Namanya Sudah Dibahas Ya Allah Akhirnya Terus Dimaknani Bismillah Klan Asma Kang Yiku Allah Berarti Al-Ismu Ainul Musam Itu Orang Nah Kalau Orang Balak Lebih Jelimet Orang Arab Itu Kalau Hormat Sama Seseorang Itu Enggak Etis Kalau Nyebut Langsung Misalnya Saya Hormat Bahmon Atau Hormat Bahmus Yang Kamu Hormati Majlisnya Apa Orangnya Majlis Tempat Duduk Saya Datang Kemajlis Kursinya Kamu Ngaji Sama Kursi Apa Sama Sanya Tapi Orang Arab Ketika Hormat Seseorang Itu Bilang Hadratus Seseh Majlis Seseh Makomus Seseh Nah Karena Allah Itu Begitu Terhormat Maka Bukan Langsung Bilah Tapi Bismillah Itu Ala Al-A'adat Al-A'adatil Arok Ketika Hormat Dimulai Dari Sesuatu Misalnya Bi Hadratus Seseh Bi Majlis Seseh Jadi Ilmu Sampai Sejlimet Itu Ya Sama-sama Masuk Akal Karena Memang Ditulis oleh Orang-orang Yang luar biasa Misalnya Lagi Ar-Rahman Mungkin Kalau Anda Latihan Nahu Ar-Rahmani Itu Na'ad Na'ad Itu Sifat Sifat Itu Apa Sifat Umumnya Misalnya Begini Sebagai Pemisah Ada Al-Zaidun Al-Jahil Mungkin Mungkin Mau Kedua Kedika 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 Bagian Bagian Ilal Jannah Lepas Kedika Koran Ilal Jannah Sama Kedika 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 Koran Rokok Lagi Kedika Matur Bambu Kedika Sifat Dato Mesti Mutu Kedika Kedika Sombong Kedika Tawaduk Rasin Tawaduk 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 Masalah Kedika 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 Sajar Tulma Arif Bambu Dikiri Rojul Manakib Banaf Sifat Orang Harus Menyebut Kelebihannya Nabi Yusuf Itu Menghentikan Ini Hafidun Misalnya Beri contoh Di mana-mana Dokter Gigi Menyebut Ahli Gigi Dokter Bedah Dokter Kandungan Itu Harus Nyebut Kalau Nyebut Kamu Anak Mbak Lahir Boleh Dokter Bingung Kedika Tawaduk Ragile Memper Paham Gini Loh Aku Rang Aku Ahli Tafsir Terus Ngaji Rafi Cili Tako Kita Pembah Bayu Piro Kan Ya Repot Saya Teruskan Ja'a Zedun Al-Alimu Itu Sifat Itu Apa Oh Itu Lilfarki Untuk Membedakan Ada Zed Yang Jahil Karena Kampung Itu Ada Zed Yang Jel Ada Zed Yang Ale Makanya Kita Bilang Ja'a Zedun Al-Alimu Tapi Laisah Huna Kailah Huyruwa Diluar Allah Itu Tidak Ada Tuhan Sehingga Kata Allah Tidak Perlu Ada Farid Allah Itu Tunggal Allah Itu Esa Allah Itu Satu Sehingga Tidak Perlu Ada Pemisah Kalau Kamu Katakan Ar-Rahman Itu Sifatnya Allah Untuk Memisahkan Memangnya Ada Allah Yang Tidak Rahman Memangnya Ada Allah Lain Yang Tidak Rahman Itu Bintu Masalah Nahu Duhujat Betul Pendapat Ar-Rahman Itu Sifatun Lilmatri Sifat Untuk Muji Misalnya Kamu Seneng Sri Atau Seneng Zainab Kalau Tidak Nambai Zainab Yang Cantik Tidak Leguh Meskipun Satu Kampung Hanya Ada Satu Zainab Orang Nyebut Bahmun Kalau Tidak Nambai Alim Tidak Leguh Atau Wali Orang Nyebut Kemiftah Nah Tambah Rok Islam Tidak Leguh Meskipun Nah Ada Kata Yang Disebut Untuk Nuruti Nyaman Nyaman Itu Enak Nah Orang Nyebut Allah Tidak Nyaman Tanpa Nyifati Ar-Rahman Ar-Rahim Akhirnya Ditemukan Oh Ada Sifat Lilmatri Ada Sifat Zikru Syek Litalad Nyebut Itu Tidak Harus Karena Kalau Dikatakan Lilfarki Ka'anahunaka Ilahan Singkhair Allah Berarti Ada Tuhan Selain Allah Yang Sifatnya Tidak Rohman Itu Sedlimat Itu Ilmu Yang Ditekuni Nah Itu Sudah Makom Yang Selesai Masalah Rufak Nasob Selesai Ini Rufak Nasob Selesai Ini Dari Mbak Bisri Beliau Benar Ketika Maknanya Dilan Engkang Orang Ngerti Engkang Orang Ngerti Terus 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 Kalau Surat Duh Ma'wan Wa'amma Bin Nekmati Robbika Fahadis Terus Terus Anapun Kelawan Nekmati Pengheran Iroh Fahadis Mongkau Nyerita 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 Nosiroh Ya Kalau Anda Dapat Nekmat Atau Apa Itu Harus Cerita Ke Orang Lain Nah Lan Marang Nekmati Allah Rupa Kenabian Khususus Seliriamu Supaya Ngomong Ngomong Ini Penjelasan Nah Begini Jangan Semua Nekmat Anda Ceritakan Nekmati Bapak Bapak Ceritanya Aku Santri Bapak Di antara Gurun Badulah Badulah Salam Nekmati Dua Kemal Kemul Turat Turat Tidak Kenapa Turat Turat Dua 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 Nekmati Selamat Jangan Dua Ibu Bupati Jadi Terus Bapak Nanti Bapak Kalau Ngerakan Saya Simple Cerita Saya Dulu Heran Bapak Bapak Senang Kancana Nung Meletik Seluruh Dijanggal Nung Meletik Itu Kalau Yang Enggak Faham Sombong Bapak Suka Kancana Meletik 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 Setelah Saya Jadi Kiahi Ternyata Senang Kancana Meletik Karena Hidup Itu Selesai Raya Dari Bupati Ngantor Ribet Raya Dari Cili Ngopi Mengingkrang Bebas Pokoknya Pukrul Pukrul Lidih Raya Dari Menteri Di atasan Presiden Bebas Tangan Memang Cara Dia Nompok Kodok Kodar Meletik Jangan Jangan Cara Allah Tidak Meletik Tapi Penerima Kodar Penemat Kodar Jadi Kalau Di Sekeliling Meletik Nah Terus Misalnya Di tamu Tengok-tengok Mending Gus Duit Kulau Kudah Mobil Kan Ada kepikiran Nyangoni Ada kepikiran Ngeter Lelat Lelat Potongan Rumah Angan Jadi Penting Mbak Mbak Duit Marung Sedantan Mbak Duit Lelat Lelat Bareng Mule 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 Nyangoni Ngeterokan Ripet Nah Bapak Jangan-jangan Mbak Maret Indonesia Yang Mule Mule Dididik Di Wali Song Mule Mule Terus Nau Nau Itu Caram Syukur Nau 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 Dikandani Konca Kulau Yang Sakjani Alim Bik Kulau Kacau Ado Tapi Kalah Alim Seneng Alasannya Sederhana Gus Yang Dipanggil Yang Alim Alim Busu Wargo Yang Kedua Para Penggemar Kalau Penggemar Cukup Lalu Alim Barang Jadi Caram Pinter Ini Cik Goblo Alim Barang Seneng Cukup Jadi Kulau Bik Dianggap Goblo Anggir Sederhana 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 Sakjani Kulau Sederhana 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 Tidak Saya Seneng Sederhana Wah Semana Tidak Sederhana Tau Dplantingan Kulau Barang Sederhana Kan Isaku Gue Goblo Tetap Sederhana Usher Dan Tawaduk Kulau Tengkus Kulau Tanglet Tapi bukan Kulau Saket Puk Cerai Tawaduk Perintai Awas Subhanahu Ba Terus Takok Tereka Kau Berapa ini putu-putu dan jadi kiaiman hajiku kalau cerita yang benar ada suatu saat sohabat itu miskin, miskin dan ya miskin, susah ini aku nak melaku meleteknya Raka Ruan, sampai Nabi melihat itu mahadi mishyatun, ini tidak gaya melaku mishyat itu wajahnya fi'lah jadi kalau masdar fi'lah itu hai'ah jadi jelas itu jiljata jadi saya duduk kayak gaya duduknya apa, saya tapi kalau jeljata itu marah jadi wafaklah itu marah ke jeljata, wafaklah itu nihayatin ke jeljata ini jalan mahadiil mishyat, ini bukan gaya jalan yang diridai Allah tapi terus si miskin ini, ini tapi aneh saya dapat kabar dari malaikat bahwa orang itu diridani Allah dengan gaya jalan seperti itu ini yang meleteknya Raka Ruan melakuin itu peleta-peletin Nabi itu janggal, ini gaya jalan yang tidak diridai Allah, tapi orang ini Allah suka diceluk, ceng-cenggir ini melakuin itu Allah seneng, tapi info terbaru kalau saya melakuin itu, saya seneng terus jawabnya lucu ini Nabi saya, ini orang melarak kalau orang dari ini, saya ada jenengan itu tersiksa terus tambah melarak, orang benroh kalau saya melakuin itu bangga, kalau saya meletek kalau saya meletek bagaimana kalau di benroh pengiran itu itu, itu seperti pengajian itu itu, mengwaji, atau kamu mengangkat, seperti orang kaya semuanya tidak mengajikan, orang baik terus meletak-peletis, orang baik pecinta tafsir Al-Ibris, meletak-peletis ternyata Allah seneng ketika orang lain seneng duit, seneng pakat, saya seneng Al-Ibris saya harap pahamlah, saya kok seneng jadi, mulai saya meletek itu, diterusnya mawarni tapi ya, saya meletek itu, sehari kuliah, sehari bambu terus nyangoni barang, terus keimangan, masal barang, ngeripet saya meletek itu, saya selesai urusan duniawini apa? selesai, saya min ahlil jannah nah, mulai saya, wakamah binikmati Robi kan apa? nah, ini yang terakhir, saya cerita saya punya kitab namanya Al-Basid sudah saya cek, Al-Ibris itu tentu ikutnya jalanan sama Asawi itu notabene di sara-sara yang dibaca di Indonesia tapi Imam Suyuti sendiri, hampir semua kitabnya itu nginduk kitab Al-Basid Al-Basid itu karangannya Imam Wahidi itu kalau ngertikan, wakamah binikmati Robi Kafahadis itu begini lebih khusus kalau mujahid, mujahid itu muridnya Ibn Abbas wa'amah binikmati Robi Kafahadis kepada saya itu bisa membuat masalah misalnya maka misalnya seorang T saudara mendốt panjang 10 tahun sudah 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 tempat kan tidak tercerita dari Jakarta akan berbasis närmah 10 tahun di di sana nori mati pulang tuh ini nanti di sini kan juga forma yang kebanyainan weten kena apa diboreslü? usuhi arah orang mati berkodet ini aku mudin mudin biasanya untuk order seminggu sampai apa itu bapak boleh gue raper-raper ya ya orang-orang bareng seripot maksudnya ngetan, nikmat yang sepihak katus kulau misalnya kan termasuk kiais yang di duit terus ceritakan nyurawan mau kasih bapaknya lagi bilang dinos di mobil ngirong pulau tahun, kamu ibu curah di duit kan sakit tapi kalau kulau cerita koran itu kan aman maknanya ini, maknanya ini kan aman jadi kalau nikmat subyektif nikmat yang kita alami itu kadang cerita orang lain itu orang bisa khasut, bisa memicu tapi kalau cerita koran makanya maksudnya balik-balik dengan Mbak Bisri Mbak Bisri yang ini nikmatirobika itu ditulis mulanya ini ini buatan gawe-gawe kula jadi Mbak Bisri ini jelas nikmatirobika itu diberi catatan tentang nikmat kue dari Nabi jadi itu nikmat dari Nabi Muhammad SAW untuk wahyu yang merupakan apa? yang merupakan apa? yang merupakan apa? yang ini penting gue laturakan kadang-kadang orang cerita nikmat apa saja diceritakan orang lain bareng cerita di duit ngakoni wakma binik matirobika hadis way dihutangi terus ngeles cerita dipengaruhi Jakarta bareng gus ditipunan kok ada di polisi ada di apa ngeles seringnya kan begitu cerita nikmat keren, bangga jubil way di jali tulung ngeles artinya gini, corok lo bener ke Bisri jadi kadang-kadang ayat yang amah itu harus dijelaskan yang karuan tidak resiko nikmatirobika itu nubuwa atau cerita Quran karena kalau cerita karir-karir pribadi itu bisa subyektif dan bisa memicu paham ya? makanya dawe ke Bisri lan cerita tentang nikmat kue tak angkat dari Nabi seliramu tak angkat dari Nabi ternyata indukan yang ditulis ke Bisri mengikuti jalalan, jalalan mengikuti Tafsir al-Basid yang dikarang Imam Sinten wahidin, ikut dawe wa'amma binikmati robbik abil Qur'an wakan al-Qur'anu a'dhamama an'amawahu bihi alaihi wa'nikmatuhi al-Qur'an wa'tahdis subihikan fahaddis maka Quran itu ceritakan ke orang lain ayyakro'ahu wa'yukri'a ghairahu jadi Quran kamu baca dan bacaan itu juga bacakan ke orang lain pahami maknanya dan makna itu pahamkan ke orang lain jadi dates ini mugi-mugi setahun ngarep mpun sakit putu-putu ini dukau rutanis buntis jelasin aku ini tiang yang paling kepingin zaman aku buka kitabnya Mbah Hashim tentang konon agidah halisional jamaah aku ngaji beberapa cucunya Mbah Hashim sama Syekhona Khalil juga beberapa cucu Mbah Soleh Darat karena sebetulnya kata ulama-ulama itu duria itu penting saya masih ingat kalau puterannya Mbah Arwani joko Qur'an Mbah Arwani Bapak dulu nasihati saya joko Qur'an Mbah joko joko anakunya Mbah Bisri karena dengan demikian itu orang Tamaluk Tamaluk itu tidak harus mewakili ilmu khakekat karena Tamaluk misalnya Durya Kipisri Tamaluk sama Al-Ibris terus kepingin Sinawatanana saya beri contoh begini orang kalau berdoa bilang apa? Robi kan doh pengiran Inksun Allah itu Tuhannya kamu sama Tuhannya seluruh semesta seluruh semesta tapi dengan kamu Tamaluk Robi pengiran Inksun seakan-akan kamu begitu privat hubungannya spesial dengan Allah pokoknya Allah ada yang ada sehingga dia bisa manja sampai mencari Robi rarokarepe jadi sebetulnya Allah itu mengesahkan Allah yang begitu Robi alam itu sah dikatakan Robi doh pengiran Inksun dengan begitu ada rasa Tamaluk saya ini tidak akan mengalami masalah apa-apa karena saya punya Tuhan Robi pengiran Inksun nah Tamaluk itu penting supaya orang itu merasa pedih nah juria kibu sih harus mengerti ini milik Mbah siapa lagi yang yang maris kalau tidak juria saya juga gitu punya tradisi di keluarga keluarga leteh, keluarga lasem, keluarga semuanya keluarga sarang, keluarga pondok-pondok nah problem sekarang malah anak cucu kadang mencari identitas sendiri malah meng-evaluasi istiati Mbah kuno seribet ya orang lain mengomentari Mbah kuno seribet ya masalahnya karena ini masalahnya karena tadi ada beberapa kitab yang diamankan oleh duriahnya baik duriah gen misalnya duriah murid nah termasuk dolan ini menurut masalahnya nabi itu maksum terjaga dari dosa karena nabi itu maksum kalau ada lafad dolan yang secara lahir maknanya sesat maka harus dimaknai yang lain makanya dolan dimaknanya tidak tahu karena kalau dimaknanya sesat nabi ternyata sesat berarti kan masalah besar masalah nah sehingga ketika ada silsilah seperti itu lafad-lafad yang akhirnya misalnya semua lafad yang secara lahir itu menyebutkan seakan-akan nabi itu salah atau dosa itu diartikan salah salah itu beda dengan dosa misalnya Rafi takongkon eh suan bahmus arahnya ke barat ternyata dia ke timur atau ke selatan orang hanya bilang tidak tahu tapi kalau melawan ilhad itu baru namanya masalah jadi sesat itu orang yang gak tahu kemudian merabah-rabah itu juga namanya apa? dolan tapi tidak dolan yang melawan hak makanya terus di sara-sara disebut dolan itu setingkat makna Muhammad sebelum kamu dapat wahyu kami itu gak tahu iman itu apa, kitab itu apa terus nabi diberitahu nah karena nabi itu gak pernah baca umiin barokahnya gak pernah baca barokahnya gak pernah mendengar ilmu-ilmu yang lain nabi itu orisinil sehingga yang masuk ke nabi itu hanya wahyu, kalau sama ini kan enggak buku apa saja kamu baca pengalaman apa saja kamu lakukan bareng untuk nasihat jadi makanya memang sebaiknya nabi itu umiin gak tahu apa, karena kalau gak tahu orisinil kemudian di hatinya hanya ada apa wahyu sebab itu kata dolan tidak tahu bagi sifatnya nabi itu sifatu matkin jadi barokahnya gak tahu maka apa? orisinil, kalau orisinil berarti yang masuk nabi hanya apa? wahyu, bukan pengetahuan yang lain terus terakhir ini kalau tabaruk kalian kibisri di al-basid disarahnya ya pokoknya kitabnya Imam Wahidi ini kalau wocok ya di kitab saya itu halaman 95 di akhir al-basid sa'al tuwa hamas alatan wa wadid tu'anni lam akun sa'al tuhu ini orang Indonesia harus seneng semua dengan hadis ini dakar tu rusula rabbi fakultu sahkortali suleman ar-rih wakallam taba'dohum terus fakola, fakola Allah ini mana alam ajitka yatiman fa'awaitu kawadu lanfa hati itu kawaa'i lanfa ahne itu kawadu jadi begini, nabi itu pernah cemburu ya Allah saya ini sama-sama rasul tapi kok kurang wow Nabi Suleman kamu kasih angin mau kemana saja bisa terbang pakai angin buat angin terus nabi, beberapa nabi kau kasih mujizat gini-gini ternyata Allah itu menjawab ini kata Nabi Muhammad SAW saya itu pernah tanya sama Allah dan akhirnya saya agak suka kalau saya pernah tanya itu ternyata yang sama Allah dijawab Muhammad kamu kecil itu yatim dirawat oleh paman kamu kamu dulu gak ngerti koran gak ngerti papa tak ngertikan koran kamu dulu miskin kamu sekarang kaya punya papa artinya apa? ternyata nekmat untuk Nabi kita yang sayidul awal dan akhirnya nekmat-nekmat ke seharian dulu kita gak punya uang sekarang punya uang dulu kita gak neka sekarang neka dulu gak punya rumah sekarang punya rumah artinya apa? ketika Nabi dalam tanda kutip Nabi itu iri Nabi Suleman dikasih angin dikasih apa ternyata Allah jawab ada nekmat yang lebih besar dari itu yaitu nekmat-nekmat ke seharian dan akhirnya Nabi ngertiikan wawadid tuanilam akun saaltuh saya itu suka gak pernah tanya itu sama Allah misalnya ingatkan sama yang tak kaya imu jizati Nabi Suleman so terbang di Mekah semacam ngalur gitu tapi kira bisa ngopi aduk ngopi apa aduk terbang Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih